Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Shamsi Channel semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat amin baiklah Bapak Ibu kembali kita akan sharing kali ini terkait pekerjaan di RKAM RKAM GEMENAK bagi madrasa yang sudah menjadi sasaran di RKAM langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana untuk menambahkan penerima dana BOS ya dalam penggunaan dana BOS tentu saja kita akan bertransaksi dengan beberapa relasi atau siapapun yang akan menggunakan dana BOS kita yang akan kita lakukan transaksi yang akan kita bayarkan dengan menggunakan dana BOS itu untuk itu siapa-siapa tersebut penerima-penerima dana BOS tersebut akan perlu disetting terlebih dahulu di RKAM nya baiklah langsung saja Bapak Ibu namun jangan lupa yang belum subscribe channel saya silakan di subscribe dulu ya Bapak Ibu tekan loncengnya jangan lupa biar tidak ketinggalan video saya like komentar dan bagikan silakan baik itu share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian semoga bermanfaat baiklah langsung saja kita masuk di portalnya irkam.kemenak.go.id Bapak Ibu login ya login tampilannya seperti ini kita masukkan username dan password kita ya username dan password kita kita login Bapak Ibu nah kepentingannya gimana ketika nanti kita akan melakukan transaksi pengeluaran ya misalkan disini kita akan melakukan pengeluaran tambah pengeluaran ya dana pos sudah cair kemudian kita merealisasikan ingin membelanjakannya maka disini ada yang namanya penerima Bapak Ibu kalau untuk yang lain sudah kita bicarakan sebelumnya ya disini ada penerima yang belum ada nah ini ya belum ada maka kita harus setting dulu kita tambahkan ya menambahkannya bisa disini Bapak Ibu ya bisa di menu ini ataupun di menu pengaturan Bapak Ibu ya pengaturan disini ada rekening bank kemudian penerima disini juga bisa Bapak Ibu jadi dua cara ya bisa langsung dari disini ya tadi ketika mau melakukan kita lambahkan disini ya di menu ini atau dari menu pengaturan kemudian penerima-penerima jadi kita tambahkan siapa-siapa saja yang akan menerima dana pos kita ya oke gitu misalkan contoh saja kita tinggal klik tambah ya Bapak Ibu sekalian kemudian nama ini tipe penerimanya apakah penyedia individu atau institusi penyedia jelas ya seperti toko dan lain-lain ya kemudian individu perorangan untuk penerima transport dan lain-lain ya Bapak Ibu sekalian nah kita tentukan misalkan kita mau misalnya saja penerima individu berarti orang atau guru yang akan menerima transport atau penerima atau mungkin individu yang lain ya misalkan tulis namanya Bapak Ibu sekalian kemudian ini ada pilihan yang isian banyak tapi sebenarnya ada bintang ya kita pilih ada bintangnya saja sudah cukup pada email NPP ini pilihan ya Bapak Ibu sekalian amat lengkap ya sama jalan namun sebenarnya untuk saat ini cukup yang di bintang saja sudah cukup kemudian klik simpan nah selesai Bapak Ibu satu orang penerima sudah tersetting di akun RKM kita jadi demikian ya Bapak Ibu itu contoh jika itu adalah tipe penerimanya individu kita bisa juga menambahkan jika punya dia atau toko atau institusi kita bisa misalkan toko ya toko kita kita isi isiannya mau diisi lengkap lebih baik atau minimal yang di bintang ya Bapak Ibu sekalian saya itu klik simpan jadi sudah ada dua ya menerima satu penyedia satu individu nah ini Bapak Ibu cara menambahkannya silahkan ditambahkan sebanyak berapa orang atau penyedia yang akan kita bertransaksi dengan kita untuk pengeluaran pembayaran dana BOS mangasah melalui IRCAM ini jadi siapa-siapa yang akan menerima dana BOS kita yang akan kita lakukan pembayaran maka orang-orang tersebut atau penyedia-penyedia tersebut harus tertuang disini semuanya ya Bapak Ibu sekalian terima kasih jadi demikian Bapak Ibu untuk tutorial kita kali ini semoga bermanfaat Bapak Ibu jangan lupa di bagikan ya rekan-rekan sekalian jam yang belum subscribe yang baru menemukan channel saya ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu jangan sampai tombol subscribe-nya merah tekan loncengnya juga like, komentar bagikan Bapak Ibu terima kasih semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat kita ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.